Dan terima kasih kepada mahkamah sudah memutus Tapi tentu kami sedih jujur saja Karena kami menganggap ini adalah kesalahan untuk anak-anak kebudayaan Indonesia Meskipun MK mengatakan ini open legal policy gitu ya Tapi kami masih belum bisa mendapatkan rasionalisasi Mengapa usia tertentu dianggap lebih layak misalnya Dan misalnya mengatakan bahwa ada jabatan-jabatan tertentu yang misalnya lebih berat Karena sebenarnya tugas waktu rakyat itu juga bukan tugas yang mudah Tapi kita membolehkan seorang yang dalam usia dewasa yaitu si 20 tahun untuk maju Sementara banyak orang yang sudah sering saya katakan punya pengalaman politik Dan dia juga misalnya sudah memang mempersiapkan diri ketika kampanye Misalnya contoh seperti Valdo malah gini ya Valdo tuh sudah kampanye di banyak sekali titik di Sumatera Barat Dan tentu ada kerugian konstitusional disini karena Valdo usia masih 29 tahun Dan kemungkinan besar dengan keputusan ini Valdo tidak bisa maju ke Pilguk Sumatera Barat Kecuali ada perubahan pelaksanaan Jadwal pelaksanaan atau penetapan ya Penetapan gubernur Tapi ya secara keseluruhan ya tentu anak-anak muda yang misalnya kompeten Mungkin bukan hanya di bidang politik Tapi mungkin dia mereka sudah banyak membangun daerahnya Sekarang tidak bisa maju menjadi gubernur dan menjadi wali kota Mimpi tuh kukus bagi anak-anak Indonesia yang ingin mengabdi untuk daerahnya Padahal kita tahu Indonesia akan segera menghadapi bonus demografi Dan sebenarnya meskipun kami sangat menghormati putusan tersebut Tapi kami harus akui bahwa putusan ini tidak mencerdinkan semangat pendidikan Mungkin benar ada Akhirnya selain itu Valdo kemungkinan besar memang tidak bisa menjalankan diri Nah langkah selanjutnya apakah mungkin mencoba yang lain Semisal menjadi calon wali kota atau mungkin ada langkah lain Kalau untuk langkah itu harus ditanyakan ke Valdo sendiri Kita juga belum mengobrol sama Valdo Valdo juga gak bisa hadir pada sinang kali ini Karena masih sibuk ketemu warga di sumbar Tapi ya tentunya pasti harus ada langkah-langkah di pikirkan Karena per hari ini dengan jadwal yang ada Ya tentu Valdo gak bisa mencoba Tambahin sedikit mungkin karena ini juga MPA sudah menyerahkan Bahwa ini adalah open legal policy Artinya diserahkan angkanya itu kepada pembuat undang-undang Dalam hal ini legislator Pada akhirnya kita sebagai anak-anak muda Ya hanya bisa berharap kepada Bapak Ibu Dewan di DPR nantinya Yang bisa mengubah undang-undang ini Undang-undang pilkada ke depannya Sehingga anak-anak muda tidak didiskriminasi lagi Dan bisa ikut kontestasi ini Jadi kan seperti yang dikatakan Samara tadi Kita selalu bicara soal bonus demografi Kita selalu bicara soal revolusi 4.0 dan segala macem Tapi faktanya pada hari ini Anak-anak muda masih didiskriminasi untuk berkontestasi Jadi semoga Bapak Ibu Dewan di DPR sana Terketuk pintu hatinya pada hari ini Dan berencana untuk mengubah polisi Ya mungkin juga karena banyak anak-anak muda juga Yang sekarang terkini di DPR Mungkin ini waktunya untuk betul-betul perjuangan Isu anak muda Saya kira ketika kita bicara tentang Atas usia ini kita tidak bicara soal kekuasaan Tapi kita bicara tentang bagaimana pentingnya Membuat even playing field untuk semuanya Terima kasih